Selamat sore teman-teman semua, selamat datang di KOTEKA Talk edisi ketiga pertama-tama saya ingin menyiapkan Selamat Hari Raya Idul Arha bagi teman-teman yang merayakan dan semoga kita semua mendapat berkah ya di hari yang spesial ini KOTEKA pada sore hari ini kita akan membahas tentang How to Publish a Travel Book dan sudah ada dua narasumber kita pada sore hari ini Dua narasumber ini sangat spesial Saya ingin mengenalkan yang pertama adalah Pak Kasan Ashari Beliau adalah diplomat di Kemenlu RI dan beliau adalah penulis pernah singgah Selamat sore Pak Kasan Selamat sore Pak Oni, senang sekali bisa bergabung dengan teman-teman Kompasiana dan juga para peserta yang lain Terima kasih Pak Kasan dan narasumber kita yang kedua adalah Mbak Gana Stegman Beliau adalah Kompasianer dan juga penulis buku Exploring Germany Dan saat ini Mbak Gana berdomisili di Jerman Selamat sore Mbak Gana Selamat sore Indonesia, selamat siang Jerman Di sini masih siang, barusan tadi brunch ya Waduh Gimana Mbak, ini apa namanya situasi di Jerman saat ini? Idul Adha rame atau gimana? Tidak, sepi ya Meskipun di Jerman itu paling enggak ada 1,5 juta orang Islam ya Masyarakat Turki Tetapi untuk Idul Adha ini gaungnya kurang Kayak di Indonesia itu kan rame dimana-mana gitu ya Ada pernah kemuknya, disini ga begitu Kalau korban biasanya orang Turki itu langsung ke rumah Pemotongannya langsung, jadi di sebuah senter gitu Jadi ga masuk-masuk gitu enggak Ya, baik Meskipun Corona disini sudah normal ya dibandingkan dengan Indonesia Tetapi tetap saja Apa ya Suasananya kurang lah Tangan Indonesia pokoknya pengen pulang Belum bisa pulang ya Pak Belum bisa, tahun depan Tahun depan Baik, kita langsung aja ke diskusi pada sore hari ini Dan seperti saya sebutkan sebelumnya Bahwa topik kita pada sore hari ini adalah How to publish a travel book Dan hampir semua disini Saya pikir adalah kompasianer Mereka penulis, mereka blogger Dan salah satu cita-citanya Sama dengan saya Saya ingin menerbitkan juga buku travel book Dan saya langsung ke Pak Kasan Pak Kasan bisa diceritakan kepada teman-teman semua Tentang, ya bagaimana Pak Kasan sampai bisa menerbitkan sebuah buku travel book Dan kami tahu Pak Kasan ini bekerja sebagai diplomat Tapi juga aktif menulis Nah ini kan tidak gampang ya Untuk, apa namanya, melakukan itu Silahkan Pak Kasan, monggo Terima kasih Pak Oni Saya juga harus mengucapkan terima kasih yang terhingga ke Pak Oni Jadi ceritanya saya bisa menerbitkan buku Itu termotivasi dari obrolan dengan Pak Oni Jadi tadi disampaikan oleh Pak Oni Saya pegawai negeri sipil di Kementerian Luar Negeri Suatu saat saya itu mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Pak Oni di SKPP Waktu itu di Sentul, pas lagi sarapan Saya ngobrol dengan Pak Oni Waktu Pak Oni kan salah satu fasilitator Dan dia cerita lagi aktif menulis terkait dengan traveling Saya juga cerita, saya juga punya beberapa tulisan mentah nih Pak Oni Dan Pak Oni bilang, coba dikumpulkan Pak Kasan Jadikan buku, pasti menarik Nah itu yang memotivasi saya untuk merampungkan naskah tersebut Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Oni betul sekali Saya bukan penulis profesional Berbeda dengan Mbak Gana Saya seorang PNS yang menulis itu lebih sebagai hobi Sebagai penyaluran energi positif Jadi orang kan punya hobi macam-macam Saya kebetulan punya passion di bidang menulis Dan walaupun tidak, sekarang tidak begitu aktif Karena banyak juga pekerjaan yang harus di handle di kantor Maksud saya tidak terlalu aktif di Kompasiana Akan tapi kalau di track nama saya Insya Allah masih ada Dan ada beberapa tulisan yang ditampilkan di Kompasiana Nah terkait dengan bagaimana meneritakan buku Terutama buku traveling Yang pertama tentu saja kita harus bertanya kepada diri kita Apa yang mau ditulis Karena traveling kan aspeknya sangat luas Kita datang ke suatu tempat Pasti banyak hal menarik yang ada di tempat itu Apakah budayanya Ataukah pemandangannya Ataukah makanannya Atau mungkin keramahan orang-orangnya Itu kan banyak sekali aspek yang bisa kita jadikan sebagai bahan tulisan Nah kalau dalam buku Pernah Singgah Itu pengalaman saya traveling di Eropa Waktu itu saya ditugaskan di Austria selama 4 tahun Saya punya kesempatan untuk Apa ya kalau orang sekarang itu umbolang Untuk pergi ke beberapa tempat Nah di tiap-tiap tulisan itu berbeda aspek yang saya tekankan Di tempat yang indah saya tulis mengandai keindahan alamnya Di tempat yang memiliki sejarah yang kaya Saya tulis aspek sejarahnya Di tempat yang unik Saya coba cari apa sih keunikannya Sehingga itu bisa memperkaya tulisan kita Kan tidak mungkin kita hanya menulis seperti sebuah iklan Menceritakan tempat itu seperti iklan saja Tapi ada semacam jiwa Ada semacam roh dari apa yang kita tulis Misalnya Saya ingat tadi Mbak Gana juga sampaikan Banyak sekali orang Turki di Eropa Saya punya langganan kebab Kiosk kebab di samping apartemen saya Itu bisa juga menjadi bahan tulisan Kemudian saya kembangkan bagaimana Orang-orang Turki itu survive ya Mereka bekerja dengan keras Tanpa pernah melupakan budaya mereka Jadi di tulisan mengenai kebab itu Saya sampaikan atau saya perlihatkan Foto-foto saya waktu di Istanbul Ke orang Turki itu dan mereka sangat senang Itu saya jadikan sebagai bahan tulisan Dan mereka kan suka sepak bola juga Saya cuma nyebut klubnya mana yang disukai Galatasari atau Penerbahce misalnya Itu sudah menjadi bahan obrolan Itu hal-hal yang remeh Tapi mungkin bisa kita angkat menjadi tulisan Dan itu bisa menurut beberapa orang itu menarik juga Sesuatu yang tidak pernah mereka ketahui Jadi itu yang pertama Apa yang kita tulis Kemudian yang kedua Bagaimana kita menulis Saya senang upload di Facebook Kemudian di Twitter Dan beberapa juga di Kompasiana Mungkin bagi sebagian orang itu narsis Akan tetapi itu berfungsi sebagai diari kita Perjalanan kita Saya menulis pengalaman saya di Eropa Itu berdasarkan timeline yang ada di Facebook Jadi tulisan itu bukan saya buat Misalnya hari ini saya ke Salzburg Kemudian besoknya saya tulis pengalaman saya di Salzburg Enggak Tapi itu sudah mengendap cukup lama Ketika buka-buka Facebook Oh ternyata tanggal sini saya ke Salzburg Kemudian saya coba mengingat-ingat Apa yang menarik dari Salzburg Kemudian saya tuangkan dalam tulisan itu Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman aktif di Facebook Itu menjadi sarana juga Untuk mengangkat kembali memori perjalanan kita Ke suatu tempat Pertemuan kita dengan orang lain Keindahan tempat yang kita kunjungi dan sebagainya Itu saya dapatkan dari Facebook Karena biasanya Kalau kita habis traveling kan kita capek Gak ada itu mood untuk menulis Dan jujur saja Yang namanya mood menulis kan Datangnya bisa sewaktu-waktu Kalau lagi ada mood untuk menulis Untuk saya, pengalaman saya Biasanya saya buka itu Timeline di Facebook atau di Instagram Di situ kan ada juga foto-fotonya ya Juga di Kompasiana Jadi kalau Bapak Ibu mungkin Pernah membaca buku saya Sebagian itu pernah ada di Kompasiana Akan tetapi versi pendeknya Kemudian dari situ kan ada hal-hal Yang mungkin saat saya menulis Untuk Kompasiana atau saya menulis di Facebook Itu belum muncul Nah itu baru muncul Kemudian kita perkaya lagi Setelah itu Saya juga melakukan riset singkat ya Misalnya mengenai data kota itu Kemudian apa namanya Kapan berdiri Misalnya saya mengunjungi katedral di Lubiana misalnya Waktu itu kan saya gak sempat menulis Kayak waktu Anak-anak SMP karyasiswa Bawa bloknot kan seperti itu Jadi mungkin setelah itu Saya gali Ini kapan berdiri Sejarahnya Mungkin pernah kebakaran Siapa yang bangun dan sebagainya Itu saya dapatkan Setelah perjalanan itu Biasanya untuk melengkapi tulisan Jadi Itu salah satu Trick saya Ketika Menyusun tulisan Kemudian Yang ketiga adalah Bagaimana menerbitkan Ini It's a matter of choice ya Sekarang kan banyak sekali pilihan Mau Apa namanya Penerbit indie Atau kita self-publishing Juga memungkinkan Jadi banyak sekali pilihan Dan Saya juga ingin menyemangati Teman-teman semuanya Naskah saya juga Tidak sekali dikirim ke penerbit Kemudian diterima dan diterbitkan Saya juga cukup Kata orang itu Berdarah-darah juga Saya kirimkan ke penerbit pertama Gak ada kabar Lama Gak taunya begitu Ditelepon Gak bisa dimuat Dengan alasan Segala macam Tapi Saya gak berkecil hati Saya coba kirimkan Ke penerbit lain Akhirnya Ketika saya kirimkan Ke penerbit Alex Media Komput Indo Yang juga saya tahu Menerbitkan beberapa Buku dari Mbak Gana Ternyata diterima Mungkin Ya penerbitkan macam-macam Mungkin pada saat itu Penerbit A Dia sedang Tidak fokus Ke buku-buku traveling Misalnya Atau Dia sedang Ada target Yang Sudah tercapai Sehingga tidak Mau menerima Nasah lain Jadi pengalaman saya Seperti itu Saya bukan penulis Profesional Ini yang perlu saya Tekankan kepada Teman-teman semua Yang punya kesibukan Pekerjaan ya Apakah sebagai Pendidik Seperti rekan saya Bung Wikan Yang ada di sini Beliau dosen BITB Yang saya tahu juga Menerbitkan beberapa Buku motivasi Kemudian juga Mungkin ada yang Bekerja sebagai Karyawan kantoran Tapi Saya pikir Kalau kita punya Fashion menulis Kalau kita Mood lagi datang Dengan 30 menit pun Biasanya kita sudah Bisa menghasilkan Satu artikel Jadi Kira-kira itu Pak Oni ya Yang ingin Dapat saya sampaikan Berbagi pengalaman Dengan teman-teman Intinya Kadang-kadang Kalau kita ingin Menghasilkan tulisan Yang bagus itu Harus kita endapkan dulu Biasanya Kalau hari ini Kita pergi ke Lombok Besoknya Belum itu kita bisa keluar Dengan Cerita yang bagus Mengenai Lombok Tapi Dua minggu kemudian Setelah kita lagi santai Di Starbucks Atau di Kedai kopi Dimana Sambil nunggu macet Biasanya akan seperti itu Kadang-kadang muncul Kemarin di Lombok Pengalamannya Apa misalnya Apakah Saterembige Yang lezat Atau Apa namanya Durian di pasar Ampenan yang Wah Baunya luar biasa Nah itu Bisa Biasanya muncul Lama setelah itu Mengendap Kemudian Terkait dengan Bagaimana kita menerbitkan Banyak cara Apalagi sekarang juga kita bisa Menerbitkan secara mandiri Di Google Playbook Misalnya Itu juga Salah satu cara Tapi Kalau saya pribadi Saya sengaja Mengirimkan ke penerbit Itu sebagai Semacam Seleksi Artinya Tulisan saya Menurut orang lain itu Menarik atau enggak sih Bisa aja kita Menerbitkan sendiri Kalau menerbitkan sendiri Ya Apa namanya Kontrolnya ada di kita Jauh mana kualitas itu bagus Cuma kita yang menentukan Tapi kalau dengan Kita kirimkan ke penerbit At least Editor di penerbit itu Yang sudah menentukan bahwa Apa namanya Naskah itu layak terbit Dan yang paling penting Kalau misalnya Saya ketemu di satu acara Dengan Pak Olmi Saya bisa Ngasih buku ke Pak Olmi Dengan bangga ini Pak Buku saya sudah Diterbitkan Itu Kepuasan ya Kepuasan batin Yang mungkin Yang ingin dirasakan oleh Para penulis Ketika melihat Bukunya ada Dan dibaca oleh Kata-kata Begitu Pak Olmi Baik terima kasih Sebelum saya ke Mbak Gana Pak ada satu pertanyaan lagi Pak Berapa lama Pak Waktu yang dibutuhkan Dari Pak Kasan itu menulis Sampai artikel itu Atau sampai buku itu Terbit Pak Nah untuk waktu ini Agak susah saya menjawabnya ya Karena Saya kerjakan itu Di sela-sela Kesibukan saya Dengan pekerjaan rutin Pak Olmi Jadi kalau bicara waktu Mungkin cukup Durasinya cukup lama Tapi saya beruntung Sebagian itu sudah ada Di Kompasiana Sebagian sudah saya muat juga Di Facebook Sehingga tinggal Saya Apa Kopi ke Laptop saya Kemudian saya kembangkan Tapi dari segi waktu Karena saya bukan Full-timer writer Gitu ya Bukan full-time writer Jadi Saya Perlu Waktu yang lebih lama Kadang-kadang Seperti saya sampaikan tadi Kalau lagi nunggu macet Saya bisa buka laptop Atau saya lagi Jalan kemana Atau kemudian Waktu itu saya disentul Kan Kalau diklat Kan Malamnya gak ngapa-ngapain kan Nah dibebaskan dari tugas kantor Itu saya punya Keluangan waktu Jadi mungkin sedikit berbeda Waktu yang saya perlukan Mungkin lebih banyak Daripada teman-teman Yang memang Full-time Menjadi penulis Saya pribadi Saya ingin tahu Sebenarnya Berapa sih Kalau orang ini Sudah penasaran kan Dari menerbitkan guru Berapa sih sebenarnya Uang yang didapatkan Ketika kita Menerbitkan buku itu Selain Tentu saja Tadi Pak Kasan itu Ada kepuasan batin Dan sebagainya Pasti juga ada Orang-orang yang ingin Bahwa Menerbitkan buku itu Sebagai Mata pencaharian Tapi kita akan menjawabnya Nanti sesudah Kita dengan Mbak Gana Mbak Gana selamat sore Mbak Gana silahkan Mbak Gana Bagaimana Mbak Gana itu Menerbitkan buku Saya sudah baca nih Profilnya Mbak Gana Mbak Gana banyak sekali Bukunya Pusing saya Dari A sampai Z Luar biasa Saya ini Mungkin banyak Para penulis di sini Saya ingin menyapa Mbak Puri juga Yang baru join Mbak Puri adalah Salah satu penulis juga Mas Dean juga Salah satu penulis Dari penerbitnya Macam-macam di sini Kita akan Dialognya habis ini Halo Mas Dean Halo Mbak Puri Selamat sore Nah Saya akan ke Mbak Gana Silahkan Mbak Gana Halo semuanya Terima kasih sudah bergabung Pertama mungkin Ada yang belum kenal Sama saya ya Yang sudah di Kompasiana Pasti tahu siapa Saya Gana gitu ya Yang belum Nama saya Gege Nawati Dia Pancaharsanti Orang bilang Apa sih Artinya nama Panjang banget Orang Jawa Ternyata bagi saya itu Sekarang saya tahu Bahwa itu tuh Nama itu kan dibikin Sendiri sama orang tua Itu doa orang tua Harapan orang tua Itu juga semangat Buat saya ya Dan ternyata jadi kenyataan Bahwa Namanya Gege Nawati Itu kan dari bahasa Sanskrit yang artinya Angkasa Saya itu benar-benar terbang Di angkasa Bisa kemana-mana gitu ya Sebelum Di Jerman ini Sampai dengan di Jerman ini Saya sudah di 27 negara Itu tidak seberapa Tapi bagi saya itu Sudah luar biasa banget Begitu ya Dan dalam artinya Tiap kata Suku katanya itu Ada sendiri Gah itu satu Gah satu Nawa itu sembilan Ta dari ti Tadi tujuh Diyah Do Itu adalah enam Jadi saya lahir tanggal satu Bulan satu Tahun 76 Jadi semua tertera Dalam nama saya Ini Bapak Ibu saya Kebetulan Bapak saya Baru saja Kami merayakan 100 hari meninggalnya beliau Jadi mohon doanya Semoga diterima Di sisinya Dan ini Ibu saya Yang gambar kiri Bapak Ibu Yang sebelah kanan Adalah keluarga saya Ini ada suami Ada tiga anak Kemudian Bapak Ibu Nah ini nih Bukunya banyak banget sih Kalau tadi Pak Hasan Ashari bilang Saya penulis Saya sendiri ragu Saya ini penulis Bukan sih Saya kan ibu rumah tangga ya Saya juga ngajar Jadi sebenarnya Menulis itu Menurut saya Hanya sebagai hobi Jadi dari awalnya Karena aduh Kangen Indonesia Kalau nggak dilatih Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Saya kagok Karena saya mengajar Bahasa Inggris Orang Jerman Kemudian Saya Ngobrol dengan keluarga Bahasa Jerman Begitu ya Kemudian Sedikit Bahasa Indonesia Jadi bahasa Indonesia Saya kadang nyari-nyari Apa artinya ya Dalam bahasa Jerman Ini bahasa Indonesia Apa ya Tetapi dengan melatih Makanya saya Menulis di Kompasyana itu Sejak 2011 Sampai 2020 Jadi sampai dengan sekarang Minimal 1.355 artikel Itu termasuk sedikit Ada yang orang bilang Itu banyak Menurut saya itu Masih sedikit Karena waktu saya itu Aduh Ngajar Ngurusi rumah Ada kembang tuh Ada anak Ada suami Semua harus dibagi Kemudian buku kolaborasi Yang sudah saya Buat bersama teman-teman Kutubuku Fiksiana Rumpis Dengan alumnus Ugris Di Semarang Itu paling tidak Ada 30 Jadi barengan Hanya satu artikel Kemudian digabung semua Itu lebih cepat Kemudian buku yang sudah Saya terbitkan sendiri Sejak 2001 Itu ada 11 Gambarnya itu ya Dari yang di atas Itu 38 wanita Indonesia 40 tahun Sampai dengan Buku-buku travel Yang nomor satu Itu international love story Itu saya bikin Di kedai fotokopi Jadi Itu hanya limit sekali Kalau tidak salah 50 eksemplar Itu hanya untuk Relawan internasional Waktu itu saya bergabung Dengan PKBI Jadi ada Anaknya yang namanya Indonesia International World Camp Jadi sebuah organisasi Yang mengurusi Relawan ke luar negeri Dari luar negeri Masuk ke Indonesia Itu saya ketuanya Kemudian saya bikin Di kedai fotokopi Dan saya distribusi Ke mereka Karena dengan bahasa Inggris Itu 243 halaman Saya tulis Satu bulan saja Tak-tak-tak-tak-tak Gitu ya Cepet banget Kemudian saya dulu juga Kuliah satu tahun Di politeknik Itu jurusan sekretaris Jadi ada tes Mata tertutup Kemudian menulis Begitu ya Dengan Bukan komputer ya Dengan mesin ketik Yang jamannya jedok-jedok gitu ya Masih lama sekali Jadul Kemudian yang kedua Begitu juga sama Di kedai fotokopi Sampai dengan yang ketiga Itu semua Sekitar satu bulan Dan buku yang keempat Adalah 38 Manita Indonesia Bisa Itu diterbitkan bersama Peneliti media Itu indi label Jadi saya pengen coba Karena saya tahu Mayor itu Kalau orang belum dikenal Dia akan susah masuk Makanya saya coba Yaudah pokoknya Ini ada tulisan masuk aja Nah tulisan ini Adalah hasil wawancara saya Selama menjadi penyiar Selama 11 tahun Di Semarang Dengan tokoh-tokoh Misalnya Ana Avanti Ada Bunita Desampurno Yang Apa Suka MC Begitu ya Ada beberapa Manager hotel Dan lain sebagainya Itu saya tulis Selama 3 bulan Jadi hasilnya Rekamannya saya dengarkan Kemudian saya ketik langsung Kemudian baru di edit Buku yang kelima Adalah Bertahan di ujung point Point Itu di Gramedia Itu waktunya lama sekali Kalau nggak salah 5 tahun Sampai buku itu jadi buku Penulisannya hanya 3 bulan Tetapi prosesnya Dari Kepercayaan Gramedia Sendiri Untuk memberikan waktu Pada saya Untuk memberikan kesempatan Pada saya Karena tulisannya Harus ditulis ulang Artinya Hasil rekamannya Hasil tulisannya Kemudian diolah lagi Ditulis kembali oleh Budi Mariono Jadi berdua Itu 5 tahun Tapi nulisnya hanya 3 bulan Kemudian I'm happy to be 40 Itu waktu itu Saya umurnya 40 tahun Saya nulis 1 bulan Itu jumlahnya 156 halaman Sekali lagi Ini adalah Indie label Kemudian yang buku travel Baru saya tulis Tahun 2017 Itu exploring Germany Karena permintaan dari LX Media sendiri Karena waktu itu Saya mengajukan buku Tentang tulisan saya Yang ada di Kompasiana Itu saya jadikan satu Tetapi menurut mereka Ah kayaknya kurang menjual Begitu ya Akhirnya di pending dulu Kemudian mereka meminta Untuk membuat buku Travel Bagaimana ke Jerman Tempat wisatanya apa aja Tiketnya berapa Rutenya bagaimana Itu saya tulis semua Kemudian disusul dengan Exploring Hungary Karena kami sering berlibur Ke Hungaria Yang dari sini itu 11 jam pakai mobil Dari Jerman Kemudian Festival Hungaria Yang perlu diketahui Itu juga Indie Nulisnya juga 1 bulan Jadi karena di Hungaria Sudah jalan-jalan Saya melihat banyak Festival di sana Kemudian saya olah Dan saya tuliskan Ini buku juga Diberi kata pengantar Oleh Duta Besar Republik Indonesia Luar biasa Dan berkuasa penuh Di Hungaria Waktu itu Wibu Wenning Duta Besar Wenning Dan tahun 2019 Buku yang terakhir Adalah Banyak Cara Menuju Jerman Ini adalah hasil Wawancara saya Dengan Generasi muda Indonesia Yang pergi ke Jerman Untuk sekolah Untuk kerja Untuk menikah Misalnya ya Itu saya kumpulkan Jadi satu Kemudian Selama 2 bulan Ada 299 halaman Nah kemudian pertanyaan Saya sendiri Atau untuk pertanyaan Teman-teman kali ya Mengapa sih Bagaimana menulis gitu ya Atau bagaimana menulis Saya menulis buku Karena seperti yang saya bilang tadi Memori saya tidak hilang Karena kadang Oh kemarin kemana ya Atau minggu lalu kemana ya Bulan lalu kemana gitu ya Ini untuk mengingat Bagi saya sendiri Bagi saya Bahwa memori itu Tidak hilang Karena sesuatu Kalau diulang-ulang Itu pasti ingat gitu ya Kemudian karena itu adalah Kenangan manis Yang namanya travel Yang mana perjalanan Itu kan pasti ada Sekadukannya ya Itu bisa dituliskan disitu Dan sebagai dokumentasi Untuk anak cucu Dan ini tidak hanya Ditulis di blog aja Kalau di blog kan mungkin Yang hanya untuk Yang blogger aja Yang baca gitu ya Kalau yang buku kan Bisa dimana-mana Bisa dibeli Atau bisa dibaca Kemudian ini juga dapat profit Mas Oni tadi tanya ya Royalty-nya gimana Saya bukan termasuk Penulis yang bestseller Dengan begitu Mungkin saya gak bisa Menggantungkan Penghasilan saya Dari buku Kalau dapat Pasti dapat Karena ini biasanya 20% Kalau gak salah ya Oh bukan Jadi pendapatannya itu Per eksemplar Setelah itu dipotong Kalau gak salah 20-30% Karena saya tinggal di Jerman Saya gak punya NPWP Potongnya banyak Kalau teman-teman Mungkin potongnya sedikit Begitu ya Jadi royalty itu Ya lumayanlah Kadang saya bisa beli apa Di Indonesia Lewat Uang royalty tadi Begitu Kemudian Saya jadi terkenal Karena orang Saya sudah bikin buku Orang jadi Mengenal saya Sebagai Gaganawati Atau sebagai Gana Stegman Karena oh ini yang nulis Exploring Hungary Yang exploring Germany Atau yang Oh Unbelievable Germany Atau yang Banyak cara menuju Jerman Gimana Kalau misalnya jadi oper Di Jerman caranya gimana Dan lain sebagainya Itu menarik untuk Orang-orang yang Masih muda Kemudian pengen Challenge ke luar negeri Biar dapat uang Biar dapat pengalaman Bagaimana sih Itu semua saya Kuras di situ Kemudian selain itu Saya jadi merasa Bermanfaat Dengan membaca buku Meskipun yang beli Misalnya dari 3000 buku Dari 1000 buku Hanya 100 orang yang Membeli Membaca Paling tidak Itu bermanfaat Untuk orang 100 itu tadi Dan untuk saya sendiri Karena saya ini Sebagai curhat Begitu ya Biar ini juga Untuk mengasah Rotak saya Kemudian ini juga Menginspirasi orang lain Tuh kan sekarang Sekarang ada yang Mau bikin buku Traveling Misalnya Langsung Ata jari Gini ya Kemudian Saya menjadi Dihargai orang lain Contohnya Saya mendapat Karena menulis Buku traveling Tentang Hongaria Saya mendapat Penghargaan dari Duta besar Waktu itu Ibu Duta besar Wening Estiprobo Fatandari Yang ada di Hongaria Tahun 2017 Saya diundang di sana Launching di Kedutaan Menginap Tiga hari Di Kedutaan Di antar Keliling Sama staff Aduh pokoknya Seru banget Jadi saya merasa Oh saya Nggak hanya Untuk diri saya sendiri Menulis kok Ini juga dihargai Oleh pejabat negara Ini sesuatu yang Menurut saya Luar biasa sekali Nah Cara menulis Buku travel Gimana sih Pertama tentu Baca-baca dulu dong Orang udah baca Buku travel Misalnya saya pernah Baca buku travel Buku baca Yang dari Dusseldorf Begitu ya Nah dari situ Saya jadi Terinspirasi Bukunya sangat sederhana Cuma berwarna Jadinya Orang tuh jadi Tertarik untuk Membeli dan Membacanya Padahal isinya Sederhana sekali Gitu ya Nah setelah itu Saya kan sering Jalan-jalan nih Observasi ke lapangan Nah selama Jalan-jalan itu Saya biasa Membawa notes Atau paling enggak Misalnya ada Tiket gitu ya Selembar begitu Itu di belakangnya Saya tulis Soalnya kalau besok Nanti lupa saya Saya mungkin Otaknya kurang Gedehnya Kurang bagus Langsung aja tulis Berapa harganya Tadi kemana aja Terus Rutenya mana aja Itu langsung ditulis Tulisannya seperti Cakar ayam Enggak masalah Yang penting Ada dokumentasi Pasti ya Kalau yang namanya Nanti lupa Nanti nyarinya Gimana lagi Gitu ya Jadi kadang di kertas Kertas apapun Itu kertas tiket Kertas beli Permen Atau beli Kue Atau segala macem Atau notes kecil Itu biasanya Saya bawa Itu buku notes kecil Itu kayak jaman jadul Begitu Saya suka Apalagi yang gambarnya Bagus Itu saya tulis aja Semua disitu Jadi tiap hari Dimana bagaimana Pokoknya 5W1H lah Gitu ya Tapi pendek Jadi Jangan menulis Saya pergi ke ini Karena ini Bukan begitu ya Jadi cuman Misalnya Semarang Tiga dimensi Museum 15 ribu Dari jam 2 Sampai jam 5 Gitu aja Jadi Punk-punknya aja Jadi Poin-poinnya aja Begitu Kemudian saya Selain Suka menuliskan Suka mutret ya Asal jepret aja sih Kemudian juga bikin video Itu juga Membuat saya Nanti kalau Yang catatan tadi Yang poin-poin tadi Untuk dikembangkan lagi Oh iya Begini Oh iya Ini fotonya begini Jadi Mematchkan antara Tulisan poin-poin tadi Dengan gambarnya Kemudian mengembangkan Fantasi Oh iya Kemarin begini Begini Dan seterusnya Kemudian setelah Dicatat panjang Rapi gitu ya Kita simpan di laptop Ada backupnya Jangan lupa ada backup Ini bahaya Kalau sudah hilang Nangis aja ya Kemudian Setelah itu Kita Setelah menulis secara lengkap Waktu senggang Seperti Pak Hasan Asari Bilang tadi ya Oh kalau lagi nunggu Di stasiun Tulis Kalau lagi nunggu Anak Tulis Kalau lagi Nganterin ke dokter Tulis gitu ya Jadi ada waktu Senggang Yang benar-benar Dimanfaatkan Untuk Keperluan menulis tadi Gitu ya Kemudian setelah itu Kita baca nyaring Wah kayaknya gak pas nih Oh diganti Kemudian edit lagi Kalau kita gak puas Kita cari teman Teman dekat Teman baik Atau kenalan Gitu yang mungkin Semisi dengan kita Misalnya Misinya Pengen menulis buku travel Gitu ya Kemudian baru kita kirim Ke penerbit Kalau dulu saya suka kirimnya itu Lewat pos Aduh Dari Jerman Dari Indonesia ke Jerman Itu paling gak Satu bulan Dua bulan Hama banget ya Kemudian Sekarang ini Sudah ada Keputusan dari Gramedia Group sendiri Bahwa bisa menerbitkan Buku Dengan mengajukan Naskahnya Lewat online Jadi ini alamannya Dps.gramedia.com Ini bisa di semua Grup Yang ada di mereka Jadi Alex Media Computindo Ada GPU Gramedia Pustaka Utama Ada Grasindo KPG BPI Dan MNC Nah Kalau sudah diajukan Kemudian dari Tiga tadi Gak ada yang Menerima Ditolak ya Jangan nyambat Terusin lagi Kita mungkin ke penerbit lain Yang tidak masuk Dalam grup Gramedia tadi Kan banyak tuh Kayak Stilet tuh Ada apalagi Bentang Pustaka Atau manalah Yang ada di Dobja Jakarta Bandung Banyak Nah Dari itu Kita bisa Terus dan terus Aja untuk nyoba Oh kemarin Ini buku tentang Paris Ini buku tentang Toraja Ini buku tentang Raja Ampat Gitu ya Jadi Supaya Memori tadi juga Didekomendasikan Dan bermanfaat Gak hanya untuk kita saja Setelah buku itu lahir Marketing is a must Jadi Jadi kalau buku itu Kayak Youtube Atau kayak Kompasiana Atau Facebook Misalnya Gak bisa didiemin Harus ada upaya Dari kita Pertama bedah buku Kalau bedah buku Dengan Penerbit Yang kita Terbitin bukunya Itu mungkin bisa Kalau misalnya Itu satu grup Misalnya Alex Media Dengan Gramedia Itu bisa Diadakan Itu bedah buku Saya sering adakan Di Semarang Kemudian Workshop Ini pernah saya adakan Di Universitas Di Jepara Unisnu Kemudian Talkshow Ini saya adakan Di Universitas Negeri Surabaya Ini di Yunan Ada juga nih Sebagai peserta ya Selain talkshow Saya juga berbagi Informasi Tuan Jerman Gak hanya tentang Bukunya saja Kemudian Marketing Di media sosial Itu perlu sekali Jadi kita di Instastory-nya Kita insta feed-nya Posting-nya Dan lain sebagainya Itu semua harus Kita upayakan Menjadi satu paket Bahwa Kalau kita sudah nulis Jangan nulis aja Jual dong Jual Jadi meskipun Alex Media Atau Gramedia Group Itu punya marketing Punya market Karena mereka punya Toko-toko gitu ya Tapi kalau kita Gak sounding Kita gak promosi Gak ada yang beli Paling gak teman-teman kita Beli dong Ini aku nulis buku baru Keren nih Bagus nih Informatif Nah dari itu Ini tadi Saya tadi bilang Bahwa menulis adalah Mendapat penghargaan Di orang lain Ini adalah gambaran Anugerah terindah Yang pernah saya miliki Saya dapat Diagam penghargaan Dari Ibu Dubez Aku senang sekali Jadi ini mungkin Jadi motivasi Bagi teman-teman Untuk terus menulis Jadi tips saya Jangan lupa Kalau orang itu Hidup kan menyenangkan Orang lain itu kan Sudah pasti ya Keluarga misalnya Karena saya punya keluarga Punya suami Punya anak tiga Itu wajib Untuk membuat mereka bahagia Tetapi jangan lupa Saya tidak boleh Lupa untuk menyenangkan Diri saya sendiri Antara lain Dengan passion Saya tadi menulis Ini masih hobi Jadi bukan pekerjaan Pekerjaan saya Mengajar Dan menjadi burma tangga Kemudian jangan Pernah putus asa Misalnya Kalau pengen Nulis buku Travel deh Eh besoknya lagi Minggu depan Nggak lagi Ah enggak deh Kayaknya enggak enak Ah kayaknya enggak ini Enggak mutu Atau ah kayaknya Enggak profit Gitu ya Kemudian jangan Nonton-nonton Udah dimulai Ini udah ditulis Gitu ya Eh baru bab satu Mantep Terus akhirnya Enggak lagi Gitu ya Terus ada yang bilang Ah besok deh Tarso Tarso Now or never Kalau saya bilang ya Kalau mau bikin sekarang Sekarang aja Gitu Kemudian jangan Malas untuk perluas networking Seperti kita ini Zumi ini kan juga networking Saya kenal dengan Mbak Nuti Saya dengan Mbak Mas Oni Dengan Mbak Nami Dengan Siapa aja banyak Mbak Puri dan lain sebagainya Kemudian jangan lupa Untuk mengaktifkan media sosial Untuk promosi buku tadi Dan jangan jutek ya Karena ini Saya pikir Kalau orang Oh ada orang yang bikin buku baru Begitu ya Terus bawanya jutek Iri gitu ya Enggak Ini justru menjadi Inspirasi Menjadi Satu motivasi Bagi kita Untuk Oh kalau Karena aja bisa Saya lebih bisa Karena saya lebih banyak Waktunya Saya lebih muda Saya aja yang Tua Atau sibuk Begitu ya Bisa gitu Kenapa Teman-teman semua Yang masih muda Yang masih waktunya banyak Yang masih semangatnya 45 Gitu ya Kenapa gak bisa Begitu Kemudian Terakhir Jangan rendah diri Tapi rendah hati harus Jadi korona diri Ah saya gak bisa Saya gak mau Saya tulisannya Saya jelek Gitu ya Itu jangan Tapi kalau nanti Sudah punya buku Itu jangan tinggi hati Wah ini Aku keren Gini Nulis buku Itu jangan ya Udah itu saja Dari saya Sharingnya Sekali lagi Selamat idulah Bagi yang merayakan Terima kasih Sudah menyimak Zoom KOTK Kali ini Bersama Pak Hasan Asari Dan saya Di Jerman Terima kasih sekali Mbak Kena Saya stop Sharingnya ya Baik Teman-teman Sekarang kita Membuka Sesi Tanya-jawab Silahkan Bagi teman-teman Yang ingin bertanya Langsung Kepada Dua narasumber Pada sore hari ini Bisa Menunjukkan jari Oh ini ada Dari Mbak Mus Liva Mbak Nani Silahkan Maaf nih Belum bisa video Lagi gak pakai Kerudung Ya Saya bertanya Buat dua-dua Narasumber Pak Hasan Dan Mbak Gana Ini kan Buku Bapak Dan Buku Mbak Itu udah banyak nih Baik tentang travel Atau juga mungkin Yang lain Biasa Masih Sempat gak sih Ngalamin yang namanya Writer Blocks Gitu Nah terus Kalaupun iya Biasanya Pak Hasan Dan Mbak Gana Ngapain Kalau lagi pas Begitu Apakah Ngetrip lagi Atau mungkin Bikin puisi Atau mungkin Bikin novel Gitu Mungkin biar Bisa dibagi Kadang-kadang Kita kalau lagi Stuck banget Aduh ini nulis Apa lagi Padahal pengen banget Nulis Tapi udah bingung Nulis apaan Mungkin itu aja Mas Oni Terima kasih Saya termasuk Orang yang mudi juga Jadi mengapa Dulu sempat aktif Di Kompasiana Sekarang mungkin dua tahun Saya gak nulis lagi Di Kompasiana Nanti kalau Dibilang sibuk Keliatannya kok So sibuk ya Padahal Waktu pasti ada Saya mengalami Bahkan Yang baru-baru ini aja Dengan adanya pandemi Corona ini Kan kita banyak di rumah Sebetulnya itu Kesempatan yang bagus Untuk menulis Waktu yang biasanya Digunakan untuk pulang kantor Bermacet-macet Di Jakarta Kan gak ada lagi Tapi nyatanya Gak datang juga tuh Apa Gairah untuk menulis Jadi mungkin Saya pikir itu Dialami oleh semua orang Dan pasti setiap orang Punya solusi yang berbeda-beda Kalau saya biasanya Membaca Tulisan orang lain Sehingga Muncul inspirasi Sebetulan Saya juga Passion menulis Sehingga menulis Berbagai macam Tulisan Kebetulan Yang sudah diterbitkan Buku tentang traveling Sebetulnya itu juga Tidak murni tentang traveling Tapi bagaimana Saya punya kesan Terhadap tempat-tempat Yang saya kunjungi Jadi itu lebih kesan saya Jadi kalau Pak Oni Mungkin sudah membaca bukunya Itu tidak mengenai Bagaimana bisa datang Ke tempat itu Tapi bagaimana Saya menangkap kesan Sesuatu yang unik Yang ada di tempat itu Kadang-kadang Hal-hal sepele Misalnya terkait dengan Tulisan Selamat makan Yang ada di Lugiana Bahwa saya sangat terkesan Ada tulisan Dalam bahasa Indonesia Tampil di sebuah pasar Di Ibu kota Slovenia Sebuah negara Yang mungkin kita Tidak pernah dengar Kadang-kadang Saya juga menulis Apa yang menjadi Hobi saya Saya kebetulan Pendukung Liverpool Jadi saya bela-belain Datang ke Liverpool Dengan Tiket pesawat Yang murah Di Akhir musim dingin Hanya untuk Apa ya Kepuasan pribadi saya Bisa ke sana Jadi Waktu itu Itu bermanfaat juga Untuk Membangkitkan kembali Semangat untuk menulis Jadi mungkin Menjawab pertanyaan Mbak Musrifat tadi Apa yang bisa dilakukan Lakukan apa yang Menjadi kesenangan kita Kalau kita senang nonton Mungkin setelah nonton Mungkin Bisa lah mood itu menulis Kalau kita senangnya Marahin orang Mungkin kita harus marah Ke orang dulu Baru Moodnya datang Saya Lebih banyak Menulis juga Terkait dengan Masalah-masalah Sesuai pekerjaan saya Di bidang hubungan Internasional dan diplomasi Jadi kalau misalnya Teman-teman Google Nama saya Mungkin muncul Artikel Yang pernah saya tulis Di beberapa media Tapi itu juga Setahun yang lalu Setahun ini Saya kehilangan mood Menulis Jadi tulisan saya Cuma status-status Di Facebook Atau di Instagram Tapi itu juga Cara bagaimana Kita tetap Mempertahankan Passion kita menulis Kadang-kadang kita Menganggap remeh Tapi dengan menulis Di Facebook Setiap hari Satu aja Itu artinya Tidak menghilangkan Habit kita untuk menulis Tadi Mbak Gana menyebutkan Mengenai platform Yang dikembangkan oleh Gramedia Saya sangat terbantu Kebetulan Dua bulan lalu Saya mengirimkan Naskah ke Gramedia Dan ternyata Insya Allah Akan diterbitkan Pada bulan Pertengahan bulan September ini Jadi ini juga Saya bukan pamer Tapi saya ingin Menyemangati Kepada teman-teman Punya naskah apa Kirimkan saja Ke Gramedia Dan kita punya Kesempatan Untuk mengirimkan Kepada tiga penerbit Kalau itu Diterima Artinya Itu juga Memanggitkan Semangat saya Untuk menulis lagi Jadi setelah itu Dikabari oleh editornya Bahwa itu diterima Dan mau diterbitkan Pertengahan September Kebetulan ini bukan Buku traveling Tapi buku mengenai Hubungan internasional Saya jadi rajin Menulis lagi sekarang nih Pak Oni Memanfaatkan Waktu luang Di tengah-tengah pandemi Sekarang saya sedang Menyelesaikan Bab tiga Buku mengenai diplomasi Jadi Ini ya Artinya Kadang-kadang Mood kita menulis itu Kalau kita Lagi bete benar Atau kita Lagi happy benar Biasanya Mood itu datang Tapi kalau kita Lagi normal-normal aja Maunya itu Nonton Netflix Atau cuma Nulis status Di Facebook Di Instagram Seperti itu Mbak Gana Silahkan Mbak Gana Bagaimana mengatur Mood Mbak Gana nih Ibu rumah tangga Mengajar Dan banyak yang Kegiatan nih Gimana nih Mungkin Mungkin kalau orang Yang gak suka saya Saya bilang Ini orang Kurang kerjaan Sudah punya banyak Kerjaan Masih aja nulis Tapi kalau orang Yang seneng Sama saya Bilang Mbak Gana nih Kreatif banget Jadi kalau saya Justru Masalahnya Bukan dari Mood atau gak Moodnya Tapi justru Waktunya Jadi saya lagi Nulis gini Mama Itu anak yang pertama Mama Anak kedua Nulis lagi Mama Mama anak ketiga Mama Bapaknya Jadi Aduh Ini gimana Mau kerja Ya gak bisa ya Harusnya memang di kantor Gitu ya Kalau di rumah gitu Aduh Jelas gak bisa Kemudian Kadang Suami saya tuh Suka jealous Jadi komputer ini Laptop ini Diumpetin Sering diumpetin Saya nulis di kertas Nanti kertasnya diambil Saya nulis di iPad iPadnya diumpetin Saya nulis dimana lagi Jadi Ada aja Jadi kalau bisa dilihat Saya selama 10 tahun Di Kompasena Hampir 10 tahun Saya nulis terus Itu juga saya bagi Nulis di sana Nulis buku Nulis ini Jadi banyak buku-buku Yang memang saat ini Sudah saya siapkan Tapi belum bisa Karena Memang Waktunya Untuk Memanage Kalau menurut saya Kalau orang mau menulis Itu Memang dari moodnya Seperti yang Pak Hasan Tadi bilang Biasanya kalau orang lagi sedih Banget Kalau lagi orang seneng Banget Itu tulisannya bagus Biasanya memang seperti itu Tetapi kalau untuk mood Saya selalu ada Pengen aja nulis setiap hari Tapi kecilah aja Nggak bisa Yang ngerusin rumah siapa Yang ngerusin rumah siapa Yang masak siapa itu Jadi waktunya itu Yang saya Nyari Nyari Nyurinya itu Yang susah Pak Yunan Fatun Rahman Pak Hasan dan Mbak Gana Pak Hasan kan diplomat Banyak waktu untuk Keliling ke mana-mana Terus Mbak Gana tadi kan Disampaikan 27 negara Sudah dikunjungi Tinggalnya sekarang di Jerman Di Eropa Kemana-mana kan dekat Tapi selama pandemi kan Hal itu agak Agak terbatas ya Nah sekarang Sedang trend ada Apa namanya Tour virtual Apakah Dari tour virtual Atau Hal semacam itu Mungkin kan untuk Dijadikan tulisan Atau mungkin bahkan Mbak Gana atau Pak Hasan Sudah pernah mengalami Apa Tour virtual Via Google Map Atau sejenisnya Dan akhirnya Dituliskan dalam bentuk Karya Tadi saya Sebelum acara dimulai Saya sudah cerita Bahwa saya sudah Kota-kota besar di Jerman Itu baru di Landkreis Baden-Württemberg Ya Kalau ada di provinsi Baden-Württemberg Itu saya takutnya Karena semua orang Enggak bawa masker Karena mereka yakin Bahwa di luar itu Virusnya Enggak kemana-mana Gitu loh Enggak masuk ke kita Gitu kan Jadi saya pikir Aduh Lebih baik saya di rumah Aja-Aja dulu Gitu ya Dan Seperti yang Dek Yunan tadi bilang Bahwa lebih baik Virtual Saya cari di Youtube Saya baca buku Saya lihat di Apa sih Medsos gitu ya Di Instagram Misalnya Oh ini tempat yang nanti Kalau Corona hilang Nanti ini akan jadi Tempat tujuan saya Gitu Jadi untuk langsung Ketempat Wisata sekarang ini Jerman sendiri Sekarang angkanya naik Karena orang Sedikit meremehkan Setelah gembira Wah ini sudah Normal Boleh keluar Akhirnya Jumlah pasienya Kan semakin banyak Ini membuat Saya juga khawatir Gitu ya Karena mereka Gak mau pakai masker Saya yang pakai masker Situ gak pakai masker Saya diketawain Makanya yaudah deh Kita di rumah aja Kita paling ke hutan Aja gitu ya Kami sering ke hutan Karena di hutan Jerman Itu keren banget Saya sering nemuin Tempat-tempat Yang dulu Waktu zaman Perang Dunia pertama Perang Dunia kedua Itu aduh seru banget Jadi tempat wisata Yang aman Yang gak banyak orang Tapi nilainya bagus Itu juga bisa kan Sangat menarik Karena Jamannya Hitler Itu begini Tempatnya Ada Bunkernya itu begini Ini tempat Apa namanya Bersembunyinya Para biarawan Itu bagus sebenarnya Jadi Kalau menurut saya Ya itu tadi Kalau memang di tempat Yang rame Banyak orangnya itu Kita merasa gak nyaman Untuk zaman corona Kayak gini Udah kita tempat-tempat Yang alami-alami aja Yang deket rumah Kebetulan kami tinggal Di daerah yang Kelilingnya itu Kayak sebuah bar Hitam gitu ya Ada gunung-gunungnya Jadi kesitu-situ aja Dan termasuk Virtual tadi Lewat Gadget Terima kasih Pak Kasan Terima kasih Pak Oni Mas Yunan Saya pikir Mungkin saja Sangat mungkin ya Tapi Tentu saja Sudut pandangnya Itu harus diubah Diubah Artinya Kalau saya bercerita Pengalaman Traveling saya Yang real Yang nyata Itu kan saya bercerita Saya datang ke tempat itu Tapi kalau virtual Ya mungkin Sudut pandangnya saja Yang diubah Dibuat Sebagaimana Apa ya Biar tetap menarik Seperti itu Dan memang Trenya kan lagi Seperti itu Terkait dengan Pertanyaan itu Saya punya pengalaman juga Suatu saat Yang saya tuangkan juga Di buku itu Saya transit Di Istanbul Di ibu kota Turki Transit total 8 jam Akan tetapi Kesempatan saya Karena dari bandara Kemudian saya naik bis Ke kota Di kota itu Cuma 3 jam Tapi dari 3 jam itu Bisa juga saya buat Satu bab Khusus mengenai Istanbul Artinya 3 jam kan Cuma 3 tempat Yang bisa saya kunjungi Yang lainnya Itu saya lakukan Dengan metode virtual tadi Dengan melihat Google Map Kemudian saya baca Artikel di Wikipedia Untuk melengkapi Cerita saya itu Juga pernah saya Di Brussels Di Belgia Saya cuma transit Sekitar 3 jam juga Tapi saya bisa Tuangkan Dalam satu bab Dan itu Bahan-bahannya Yang lain ya Misalnya saya Berkunjung ke Patung yang terkenal itu Yang anak kecil Sedang pipis Maaf ya Itu kan Rame banget Saya gak sempat lama Di situ Tapi Saya cuma melihat Sekilak Saya ambil foto Kemudian saya pelajari Dari berbagai bahan Mengenai apa sih Keunikan patung itu Saya pernah Dicuri Misalnya ya Mengapa itu Menjadi begitu terkenal Maksudnya Zaman Nazi Gimana Nah itu Saya dapatkan Dari berbagai bahan Yang mungkin Nilainya sama dengan Ya kunjungan virtual itu Tapi Yang membedakan Saya sudah ada di tempat itu Sehingga saya bisa bercerita Apa ya Dari sudut pandang saya Sebagai traveler Yang pernah Datang ke situ Nah Untuk virtual Tentu saja bisa Akan tetapi Bagaimana mengemasnya Pasti itu tantangan tersendiri Karena virtual ini kan Pasti Rasa yang kita dapatkan Berbeda dengan Kalau kita misalnya Datang secara langsung Ke tempat tersebut Saya langsung ke Mbak Ini Hana Marita Untuk membuat Sebuah buku traveling itu Bagaimana cara Memulainya Membagi waktu Dan mencari inspirasi Tentunya Tadi sudah disebutkan Ya di diskusi awal Apakah perlu Waktu khusus Atau bagaimana Apakah ditulis Ketika traveling Atau setelah Selesai travelingnya Sudah menyampaikan Tadinya saya gak Bercita-cita Menerbitkan buku Jadi Di buku Pernah Singkah itu Adalah pengalaman saya Jalan-jalan Bolang Ketika Empat tahun Tinggal di Austria Jadi awalnya memang Saya tidak ada Niat untuk Membuat buku Tapi ya Simply karena Saya ingin traveling Saya ingin mengenal Tempat-tempat Mumpung saya di Austria Dengan Naik mobil Satu jam aja Sudah keluar negeri gitu ya Bayangkan di Jakarta Naik mobil satu jam Itu baru dari Monas Sampai kepancoran Di Eropa Kebetulan Saya dikaruniai Apa ya Mungkin Mbak Gana Bisa menceritakan Lebih banyak lagi Infrastrukturnya Sangat bagus Sehingga kita bisa Pergi kemana-mana Dalam waktu singkat Long weekend Kita udah bisa Menjelasai Dua-tiga negara Jadi Itu awalnya Saya tidak berniat Menulis buku Tetapi Ketika ketemu Pak Olni itulah Saya terinspirasi Untuk menulis buku Karena ternyata Diam-diam Di laptop saya Banyak sekali tulisan Graf yang tadinya Saya tampilkan di Facebook Yang saya tampilkan Di Kompasiana Mungkin kalau disampaikan Ke orang-orang Ini menarik juga Nah akhirnya Saya susun buku itu Jadi kalau Mau bicara Jujurnya Perjalanan itu Saya lakukan selama Selama 4 tahun Selang-seling Kemudian Waktu untuk Menyusunnya Itu Tidak pada saat Beberapa Yang pendek-pendek Yang saya upload Di Facebook Itu biasanya Sorenya Kan lagi seneng tuh Habis motret-motret Misalnya Di Zuri Malamnya Sebelum tidur Saya upload Di Facebook Dengan beberapa Kalimat singkat Menceritakan Keindahan Kota Zuri Misalnya Nah kan tetapi Untuk menyusunnya Menjadi Sebuah naskah Yang lebih panjang Biasanya Saya lakukan Beberapa waktu Setelah perjalanan Itu dilakukan Karena Pengalaman kita Sudah mengendap Sehingga kita bisa Mengeksplore Apa sih yang menarik Ketika kita melakukan Mungkin sampai Segala macam Akan tapi Perlu kita upload Ke Facebook Sebagai pengingat Ya Nanti kalau Satu hari Kita buka lagi Oh ternyata Mataharinya Bagus juga Waktu terbenam Dan sebagainya Nah Ketika Menyusun buku Ini juga menjawab Pertanyaan Mbak Edrida juga Berapa lama sih Saya tadi sempat Bilang waktu Presentasi Karena saya Orang Pekerja ya Karyawan Waktu saya Tidak seperti Mbak Gana Dan saya juga Moody Sehingga Kalau walaupun Waktunya lagi luang Tapi kalau lagi Ngamut Ya udah Minum kopi aja Yang bawa Tadinya bawa laptop Laptopnya kebuka Tapi Satu huruf pun Tidak muncul Di layar Jadi Waktu yang saya butuhkan Untuk merapikan tulisan saya Sekitar 4-5 bulan Setelah kesibukan rutin bekerja Kemudian setelah itu Saya ajukan ke penerbit Ya beberapa kali juga ditolak ya Ada yang mengatakan Ini naskahnya bagus Pak Tapi Kita kebetulan Sedang penuh Dan buku-buku traveling Tidak sedang menjadi prioritas Akhirnya saya telepon Ini beneran atau Pak Cabasi Saya cuma takutnya Ini cuma Pak Cabasi Penolakan Ternyata Editurnya memberikan apresiasi Jujur Pak Ini bagus Mungkin Bapak bisa kirimkan Ke penerbit lain Jadi Intinya itu Kadang-kadang Waktu menyelesaikannya Bisa cepat ya Kalau kita lagi mood Tapi proses sampai terbit Itu kita harus realistis juga Dan sekarang Tadi disampaikan oleh Mbak Gana Gramedia sudah membuka Platform online Sehingga Semakin mudah lagi Kita juga bisa memantau Sejauh mana Perkembangan naskah kita Sedang di-review Apakah sudah diterima Atau ditolak Dan kalau ditolak Jangan kecil hati ya Seperti kita juga naksir Cewek kan Berkali-kali juga Saya ditolak Tapi akhirnya Atau bisa kawin juga Artinya Kalau kita punya cinta-cinta Pastilah itu akan datang Baik silahkan Mbak Gana Ingin menambahkan lagi ya Jadi betul ya Kalau di Eropa itu Kalau mau kemana-mana itu Cepat banget Jadi transportasinya bagus Cuman kalau saya pribadi Saya lebih suka naik mobil sendiri Karena saya bisa putuskan Jam berapa Berapa lama Dan sebagainya Tapi kalau di Jerman itu kan Ada waktu-waktunya Telat 1 menit 1 detik Sudah ditinggal Begitu ya Jadi waktunya terus Misalnya dari 1 kereta Ke kereta yang lain Itu Langsung larinya itu Mesti harus cepat-cepatan Harus masuk Keluar lagi Jadi rushnya itu Bikin saya panik Apalagi dengan anak-anak Ya Gak mungkin Jadi lebih Saya kalau Rekel itu Suka bawa mobil sendirinya Tersendiri Bersama keluarga Mungkin yang hanya Bisa saya tambahkan Bahwa memang Harus ada waktu khusus Jadi benar-benar duduk Benar-benar ini Otaknya masuk ke tulisan Dan langsung Mengedit tulisan itu Karena sudah ditulis Misalnya Kemudian dibaca lagi Edit lagi Kemudian dikirim Ada koreksi Dari penerbit Dari editor Misalnya Kita baca lagi Tulis lagi Edit lagi Jadi memang butuh Waktu khusus Tapi kalau orang Yang moodnya Oh kayaknya Harusnya Berset Itu mungkin Bersetnya udah Tulisnya udah beda lagi Jadi kalau mau dibuinkan Bukin sekarang aja Mbak Utari Silahkan Untuk foto Pelengkap buku travel Sebaiknya Menggunakan kamera Biasa Atau HP Karena sekarang Lebih mudah Menggunakan HP Apakah penerbit Memiliki aturan Khusus Soal ukuran foto Saya pikir HP sekarang kan Udah bagus-bagus ya HP sekarang kan Resolusinya Udah sangat Tinggi juga Bahkan Kalau misalnya Dengan Dibandingkan dengan Kamera biasa Itu Bahkan beberapa HP itu lebih bagus Karena dia Efek penjayaan Dan sebagainya Sudah sangat bagus Dan biasanya Penerbit Sepanjang itu Kalau dicetak Hasilnya tidak Blur Tidak Pecah Itu mereka terima Jadi Saya pikir Tidak ada Keharusan Untuk Selalu Dari kamera Apa namanya Kamera Bukan HP ya Kamera yang Konvensional Bahkan Sekarang kan orang Jarang kita lihat orang Jalan-jalan bawa kamera Dengan HP pun Itu sudah Sangat Konvenien Kecuali memang Buku kita itu Buku Foto Yang memang Misalnya foto bisa sampai Dua halaman Itu saya pikir Itu perlu Kamera Khusus Tapi kalau Buku traveling biasa Foto itu kan Hanya sebagai Pelengkap Yang mendukung cerita kita Jadi dengan Dari HP pun Sudah Sudah bisa Kalau menurut saya Tidak masalah Antara HP iPad Atau Kamera Yang DSLR Saya malah Kebanyakan Itu dari Kamera HP Karena sudah Bagus Kualitasnya Asal misalnya Bagus Terus Terus pas Dengan tulisannya Itu saya kira Tidak masalah Tapi saya memang Paling suka Pakai kamera Meskipun berat Tapi Menurut saya Kayaknya ada Germnya Yang ambil gambarnya Kayak Posisinya begini Posisinya begini Jadi ada Nyawanya sendiri Gitu ya Kalau Kameranya Crack Crack Gitu ya Kalau kita pakai Kamera besar Itu ada Sesuatunya Di situ Tapi Tidak masalah Sebenarnya Untuk Penurbit Yang Mengambil kita Sebagai penulisnya Itu apakah Dari HP Atau dari kamera Asal fotonya Berkualitas Tidak buram Gitu ya Kemudian Pas dengan Tulisan Yang memang Disematkan Foto itu Tidak masalah Kemudian Ini Saya lanjut Kepertanyaan Dari Pak Arief Martoyo Dibacakan Dibacakan saja Oh dibacakan saja Baik Selamat sore Pak Khasan Dan Pak Gana Saya mempunyai Cita-cita Sebelum travel Keluar negeri Saya ingin Menjelajahi Indonesia Terlebih dahulu Alhamdulillah Sudah baru 15 provinsi Yang saya kunjungi Hanya Dalam rangka Mencari inspirasi Dan keingin Tahuan saya Betapa indahnya Indonesia Tapi saya Belum pernah Mengabadikan Dalam bentuk tulisan Hanya dalam bentuk Foto dan video Mohon sarannya Pak Arief Menarik sekali Pak Tapi sebelum ke Pak Arief Saya ingin menambahkan sedikit Mengenai foto tadi Pak Oni Yang ditanyakan oleh redaksi Biasanya soal hak cipta Jadi pastikan bahwa foto itu Foto punya kita Atau Kalaupun punya orang lain Yang mengambil Bicara istri kita Anak kita Itu hak cipta Itu hak cipta nya jelas Karena Jangan sampai kita Ambil foto dari mana Kemudian Untuk melengkapi cerita kita Nah itu yang paling penting Jadi Penerbit Tidak akan menanyakan Ini dari HP Atau dari mana Tapi jenis ditanyakan Mengenai Soal hak cipta Pak Arief Menarik sekali Pak 15 provinsi itu 17 atau 15 tadi ya Jadi itu sudah Saya pikir sudah Cukup Banyak bahannya Untuk dituliskan Yang paling penting Pak Pasti Banyak sekali Hal menarik Yang bisa diangkat Dalam tulisan Terkait dengan Berbagai tempat di Indonesia Seperti saya sampaikan Di paparan singkat saya tadi Kita bisa mengambil Sudut pandang yang berbeda-beda Mungkin di provinsi A Yang enak makanannya Itu yang kita angkat Mungkin di provinsi B Keidahan alamnya Di provinsi C Budayanya Di provinsi D Orangnya rama-rama Atau cantik-cantik Atau ganteng-ganteng Kita angkat Jadi Masalah setting tempat Itu kan Kebetulan saja Saya pernah tugas di Eropa Berkesempatan untuk Berkunjung ke 16 negara di Eropa Karena kebetulan Suaminya Orang Jerman Tinggal di sana Sehingga settingnya Bisa juga di Eropa Dan untuk teman-teman Yang ada di Indonesia Saya pikir Banyak tempat yang Lebih menarik Di Eropa Kalau saya lagi Bosen di Eropa Saya membayangkan Jalan kereta api Yang melintasi kampung saya Di Purwokerto sana Dan saya pikir Itulah tempat yang paling indah Nyatanya Oleh karena itu Yang namanya setting Apakah itu Dalam negeri Atau luar negeri Itu sebetulnya Sama saja Tapi yang paling penting Adalah bagaimana Kita bisa menangkap Apa yang Hal apa yang Paling menarik Dari sebuah tempat Untuk kita Jadikan sebagai tulisan Apakah itu Nilai sejarahnya Misalnya Atau misalnya Disitu banyak hantunya Itu kan juga bisa menjadi Tema yang menarik Artinya Hal-hal seperti itulah Yang harus kita cari Sehingga Kalau Kan sama Seperti saya sedang cerita nih Saya cerita ke Pak Oni Pengalaman saya pergi ke Bratislava misalnya Kan saya ceritakan Bagaimana Biar Pak Oni itu setarik Sama saja Ketika saya datang Ke Bukit Tinggi Misalnya Saya juga bisa cerita Mencari Apa sih menariknya Bukit Tinggi Yang sama menariknya Dengan yang saya temui Di Bratislava Jadi Pak Arief Saya pikir Jangan menunda-munda lagi Pak Karena sudah 17 provinsi Ini saya pikir Sudah banyak sekali bahan Tinggal dituangkan Dan kita menunggu Munculnya artikel Dan juga Buku Pak Arief Saya hanya menambahkan Satu tips Untuk Yang ingin menulis Buku yang sudah pernah ada Jadi kalau yang orang Menulis tentang Buku wisata Indonesia Kan sudah banyak ya Jadi kita hanya Harus punya sesuatu Yang wow Yang membuat Penerbit itu tuh Oh ini bagus nih Sudah pernah ada yang menulis 17 provinsi Indonesia Tapi ini bagus nih Kayak Pak Hasan Asri bilang Yang ada hantu-hantunya Misalnya belum ada Jadi kita sebagai penulis Calon penulis Kita searching dulu Judul-judul buku Yang mungkin mirip dengan Judul yang akan kita keluarkan Maksudnya Baby Burdi Cleaning Indonesia Kita search di Google Oh buku-buku yang menerbitkan Buku tentang Cleaning Indonesia itu Seperti apa Kemudian kita search juga Halamannya berapa Tentang apa saja Di dalamnya Jadi jangan sampai Kita mengulang dari Buku yang sudah Ditulis sama orang Sama aja dong Kenapa harus beli Kenapa harus diterbitkan Kemudian gak bakalan mau Jadi sesuatu yang istimewa Yang luar biasa Dari penulis yang sebelumnya Jadi seperti saya misalnya Saya menulis tentang Jerman Sudah ada kok yang menulis tentang Jerman Tapi yang kayak tulisannya Belum ada Yaudah Ini mereka terima Jadi pertimbangan seperti itu Yang kadang jadi Keputusan dari penerbit itu sendiri Wah kemarin Sembilang lalu Tidak ada Jerman Ini Jerman lagi Mas Kamaku Tapi kok beda ya Jadi seperti yang Mas Arif ini tadi Sudah tulis tentang Indonesia Gak ada kok banyak Cuman yang spesifikasi hantu Spesifikasi goa Misalnya itu belum ada Yaudah itu yang ada Yang diperdalam Untuk ditulis Setelah perjalanan tadi Sudah itu aja Dan ini pertanyaan terakhir Dari Mbak Siti Aisyah Baik Mau nanya Untuk orang yang baru Mulai menulis Itu selain dari Kita awali dari Blog Facebook Media Mana saja yang bisa kita hubungi Selain media-media tersebut Apakah ada tips dan trik Dan linknya Mbak Tenun Ya Mbak Siti Asyah ya Saya sudah sampaikan tadi Manfaat dari Facebook Terutama ya Atau kalau kita memang Senang menulis lebih panjang Kita bisa menjadi Aktivis di Kompas Siyana Atau kita punya blog sendiri Itu juga lebih bagus lagi Itu manfaatnya pertama Adalah untuk Mengikat memori kita Kadang-kadang kita akan lupa Tanggal ini kemana Apa yang menarik Kalau kita upload di Facebook Itu Kita jadi ingat Saat kita membuka lagi Oh ternyata Waktu di Bandung Saya kemana-kemana Itu semua ada di Facebook Dan kemudian Yang kedua Yang tidak kalah penting Adalah untuk Memelihara Habit kita menulis Ya kalau saya Seorang yang mudi Kalau lagi gak menulis Saya gak menulis Oleh karena itu Saya mencoba Atau berusaha Untuk upload di Medsos saya Apakah itu di Instagram Atau itu di Facebook Saya menulis Kadang-kadang yang sifatnya Tremeh-tremeh Saya kasih tagar Slow gitu ya Dan ternyata Itu yang juga banyak Diminanti sama teman-teman Kalau kita Mendapatkan banyak komentar Biasanya mood kita Untuk menulis itu Datang lagi Oh ternyata Tulisan saya banyak juga Yang baca Nah seperti itu Jadi Apa ya Kadang-kadang penyakit kita Itu Kalau lagi bete Itu yang kita tumpahkan di Facebook Nah itu membuat Kita betenya itu Bertambah panjang Oleh karena itu Cobalah cari hal-hal Yang slow Yang mungkin Tremeh-tremeh ya Bahkan Kalau saya misalnya Sore-sore saya jogging Saya ambil foto tuh Di atas Jembatan penyeberangan Di Pancoran Di MT Hariono Udah saya upload aja Apa Sore hari di MT Hariono Itu Simple Tapi itu membuat Habit menulis itu Selalu ada Dan ternyata Banyak juga yang ngasih komentar Banyak komentar Kemudian Dengan begitu Saya Untuk menulis itu kembali Tadi juga ada pertanyaan Yang belum di Ini Pak Oni Mengenai Ada luarsa Kalau biarnya Kita punya Naskah traveling Gimana sih Takutnya Itu udah menjadi Tidak aktual lagi Oleh karena itu Inilah pentingnya Sudut pandang Kita menulis Kalau misalnya Itu Petunjuk Yang sifatnya Kayak travel guide Itu bisa Dua bulan aja Mungkin udah Kedaluarsa Rutenya ganti lah Yang tadinya Belum ada Trem Sekarang ada Trem Dan sebagainya Oleh karena itu Harus sudut pandangnya Yang kira-kira Itu bisa tahan lama Misalnya kita mengungkap Indahannya kan gak mungkin Kecuali itu di bom Yang tadinya indah Kemudian gak indah lagi Atau Kita Apa Menulis mengenai Kulinernya Yang enak-enak Yang khas Itu kan saya pikir Tidak akan Kadalu Warsa dalam waktu Singkat Atau kita menulis Sejarahnya ya Aspek sejarahnya Mengapa Bangunan ini Dulunya Mungkin Pernah menjadi Rumah Gubernur Jenderal Belanda Itu kan sesuatu Yang sifatnya Abadi Yang bisa kita ungkap Jadi Untuk mencegah Atau menyiasati Agar tulisan kita Tidak Kedaluarsa Dengan cara Kita menulis Dari sudut pandang Yang kira-kira Durasinya Betul sekali Tadi kalimat dari Pak Hasan ya Bahwa memang Untuk media sosial Itu mengingatkan Saya selalu memilih Dari ribuan foto Yang saya ambil Di handy HP Sama dengan Kamera Itu Saya ambil Tiga Dari perjalanan saya Itu yang bagus Cuman dimasang Di Instagram Di Facebook Atau di Twitter Misalnya Begitu ya Beberapa Itu memang Akan membangkitkan Kita untuk Kemarin kemana Kemarin dimana aja Tetapi yang Paling saya Andalkan Ketika saya menulis Mengembangkan Poin-poin tadi Karena kan saya nulisnya Kalau wisata Cuman poin-poin aja Itu biasanya saya Masuk ke folder saya Jadi folder saya itu rapi Jadi saya ada lima komputer Lima laptop ya Semua ada fotonya Dari pertama kali saya Keliling Sampai dengan sekarang Jadi banyak sekali fotonya Ini memang harus disortir Saya memang waktunya Kurang banyak Dari situ Misalnya folder Tentang Toraja Saya lihat aja Dari foto yang pertama Sampai yang terakhir Hari terakhir Itu kemarin kita keliling Tiga minggu ya Keliling Indonesia Dan foto satu Toraja folder itu Saya lihat dari foto awal Sampai dengan foto terakhir Dari situ saya seperti Kembali lagi pada Peristiwa Kenyataannya itu Oh begini Kemudian saya tuliskan Jadi itu akan mengingatkan saya Foto satu Foto dua Foto tiga Sampai dengan foto seratus Misalnya Jadi itu perjalanannya Yang akan saya tuliskan Apa yang dilihat Apa yang terjadi Kemudian tentang Untuk kadar luarsanya itu Oh itu kan sudah Setahun yang lalu Ini tahun sekarang Kalau misalnya tahun sekarang Saya harus google lagi Harganya benar gak 15 ribu Oh udah naik nih 5 ribu 20 ribu Jadi kita harus search Di internet lagi Apakah benar Harganya sama dengan Tahun yang lalu Atau misalnya Sebuah gereja Sudah dibangun Sudah setertiga Eh ternyata tahun ini Sudah utuh Begitu ya Jadi kita harus search Ini sekarang sudah lengkap kok Gitu ya Jadi kita akan memasukkan Kelengkapan itu Di tulisan yang kita bikin Jadi memang itu Pengalamannya baru separuh Baru sepertiga Tapi sekarang ketika nulisnya Sudah seutuhnya Gitu ya Jadi kita Sebagai penulis itu Memang harus update Informasi ya Jadi gak hanya Waktu kita jalan aja Tapi sekarang ini Waktu kita nulis itu Bahkan tentang Sukun Atau tentang Masa mendatang pun Misalnya Oh Bulan depan mau dipugar kok Oh Bulan depan mau di ini Jadi itu kita harus Benar-benar update Kita tahu gitu Sebagai penulisnya Jadi jangan sampai Kalau misalnya bulan depan Sudah diterbitin Eh Lain gitu ya Jadi kita memang harus update Dan untuk yang media sosial itu Betul-betul sangat Diperlukan bagi kita Untuk Mengingat kembali Perjalanan kita Dan jangan lupa Folder foto Dan video Dan apapun yang kita punya Ketika dalam perjalanan Harus rapi Karena ini akan Mengingatkan kita Sangat eksak ya Kapan, dimana, dan sebagainya Saya ingin menyampaikan Sekali lagi Terima kasih Pak Hasan Dan Pak Gana Ini banyak sekali Yang masuk di WA Saya juga di chat Bahwa diskusi Pada sore hari ini Sangat menarik Topiknya menarik Banyak menginspirasi orang Untuk mulai Tidak hanya menulis Tapi menerbitkan buku Bahwa setelah acara ini Akan ada dua buku Yang akan diberikan Kepada penanya Dan peserta Jadi nanti Cek saja Di Ad Potekasiana Saya nambah satu Oh, Mbak Gana Juga nambah satu Jadi ada tiga buku Yang akan dibagikan Kepada peserta Yang beruntung Pada sore hari ini Minggu depan Kita akan Kedatangan tamu Dari Jerman Jadi Kita akan membahas Tentang Bagaimana Orang Jerman itu Melihat Pariwisata Indonesia Dan minggu depan Mbak Gana Akan menjadi moderatornya Saya juga ingin menyampaikan Di situ ada Bang Dean Saya mohon izin Bang Dean Nanti saya Tarik Menjadi narasumber Bang Dean ini adalah Silahkan Boleh ya Bang Dean Bang Dean ini adalah Patient Editor Saya juga Menyampaikan juga Terima kasih banget Kepada teman-teman Yang dari Kompasiana Banyak sekali Karena ini Lebih dari 35 yang datang On and off Ada Mbak Siti Aisyah Mbak Edrina Juga penulis Mbak Dwi Klarasati Mbak Nuti Kemudian ada Pak Suti Yono Penulis juga Mas Ikan Tadi sudah mengerti Mbak Iswi penulis Mas Trilokon penulis Mbak Mai dosen Maaf kalau saya Salah ya Nyebutnya ya Mbak Utari penulis Mas Antekun penulis Mbak Juni Penulis Mbak Vina Ada Mbak Ria Ada Mbak Nani Ada Mbak Puri Kemudian ada Pak Johana Skrismono penulis Mbak Emi Mbak Dinda Mbak Mince Mbak Betis Mbak Susanti Mbak Hana Dan Mas Disman Mas Taufik Juga penulis Mas Disman Teman kita Hana Mariana Mbak Susanti Ya itu aja Jadi Sekali lagi Atas nama Kote Kasiana Saya mengucapkan Terima kasih Kepada semua teman Yang sudah hadir Dalam diskusi Pada sore hari ini Kita bertemu Minggu depan Dan nanti Kita akan update Lewat Sosial media Kote Kasiana Dan saya mohon maaf Jika ada hal yang kurang Saya mengucapkan Selamat Ibu Fuhadha Bagi teman-teman Yang merayakan Semoga kita Tetap sehat Dan kita tetap Produktif Untuk Tidak hanya menulis ya Tapi menerbitkan buku Selamat sore Terima kasih Semuanya Terima kasih Terima kasih Pak Oni Terima kasih semua Salam sukses selalu